Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait Hai denis regar ya Hai saya bacakan dari media onlinenya muslimtrend.com dengan judul dilaporkan berkali-kali denis regar ungkap alasan bisa lolos dari jerat hukum Jakarta pegiat media sosial denis regar akhirnya buka suara terkait dirinya yang kerap lolos dari sejumlah jerat hukum yang menimpanya denis regar sudah beberapa kali diperkarakan namun tak sekalipun polisi berhasil meringkus dan menjelaskannya ke penjara Hai denis regar menyampaikan hal ini sebagai respon atas banyaknya komentar netizen yang membandingkan kasus hukum denis regar dan pencerama kontroversial Habib Bahar bin Smith di mana polisi bergerak cepat menindaklanjuti laporan terhadap Habib Bahar bin Smith dan langsung mentersangkakan pencerama asal Sulawesi itu dalam pemeriksaan perdana pada Senin 3 Januari 2022 lalu sementara laporan terharap denis regar terkait dugaan ujaran kebencian karena menyinggung santri dengan sebutan calon teroris belum diproses hingga kini meski laporan itu sudah dilayangkan sejak tahun lalu Hai Deni mengatakan dirinya selalu lolos dari jerat hukum itu lantaran pelor tidak punya bukti yang kuat untuk memperkarakan dirinya sehingga polisi tidak bisa melanjutkan kasus-kasus yang menimpa dirinya Hai permasalahannya polisi juga enggak terima semua laporan itu sembarangan tanpa mempelajari kasusnya semuanya harus diteliti dulu ketika sudah diteliti terus diperiksa dan ini tolong dicatat ya kalau sudah memenuhi syarat hukum baru status seseorang bisa dinaikkan dari terdakwa menjadi tersangka kata Deni Siregar dikutip Jumat 6 Januari 2022 syarat hukum ini yang penting apakah bukti-bukti yang mereka bawa itu sudah kuat kalau enggak kuat bukti-buktinya yang enggak bisa diteruskan lah katanya menambahkan lebih jauh Deni Siregar mengatakan kasus yang menimpa dirinya tidak bisa dibandingkan dengan kasus yang menjerat Habib Bahar bin Smith dia kembali menegaskan bahwa tidak semua laporannya masuk ke polisi mesti diproses hukum dan pihak terlapor harus ditangkap dan diadili selama pelapor tidak punya bukti yang kuat maka perkara yang diadukan tidak akan ditindak lanjuti kenapa Habib Bahar Habib Smith kok cepat sekali ditangkap tetapi Deni Siregar tidak ini yang lucu dan sama sekali enggak ipel-tipel dalam membandingkan masalah seolah-olah ketika mereka sudah melaporkan ke polisi orang yang dilaporkan itu harus ditangkap ujarnya memang luar biasa ya luar biasa memang Deni Siregar berarti yang melaporkan Deni Siregar tidak cukup kuat bukti yang begitu ya Hai nah bagaimana pendapat saudaraku ini saya juga bingung ini Hai apakah benar Hai eh ya sang pola perkuran cukup kuat bukti kita juga belum tahu seperti apa ya bukti yang diminta oleh aparat Hai padahal begitu banyaknya melaporkan Deni Siregar Hai sedangkan Habib Barat Binsmit Hai kita belum tahu siapa yang laporkan Hai ya kan Hai kalau saksi-saksi kan hampir lima puluhan tuh sekitar lima puluhan lah saksi-saksi yang yang ada di Habib Barat Binsmit Hai sedangkan Deni Siregar yang melaporkan banyak ya banyak kau gitu eh dari iyalah yang dari Tasikmalaya Tuhan Hai tapi apa iya Hai yang melaporkan Deni Siregar kurang cukup bukti Hai nah harusnya kalau pesan saya atau saran saya Oh ya dalam kasus yang pelaporan Deni Siregar Hai eh mungkin bisa didampingi oleh lawyer atau avokat yang mumpuni Hai sehingga syarat-syarat bukti yang dibutuhkan itu bisa dihadirkan Hai kalau memang seperti itu Hai tapi kita juga belum tahu ini kawan yang jelas berada di media sosial hai eh Deni Siregar ini sudah dilaporkan atas ujaran kebenciannya kepada seorang anak kecil itu Hai dan bahkan tidak sedikit ulama yang meminta agar Deni Siregar di Hai diproses Hai nah tapi nyatanya tidak ada proses itu kawan Hai karena kealasannya Hai atau tidak cukup bukti Hai nah sebenarnya bukti yang seperti apa yang diinginkan Hai nah biar pelapor itu siapkan Hai tapi kembali lagi ya ini yang terjadi di negara kita seperti ini Hai ya kita tidak bisa Hai Oh banyak menentukan itu hukum karena yang membuat hukum A yang menjalankan aturan ini kan dari apropolder yang menjalankan dan hukum ini yang dibuat oleh kalau nggak salah kan lewat parlemen ini hukum dibuat Hai perwakilan rakyat bersama dengan eksekutif Hai namun yang terjadi di masyarakat seakan-makan tidak ada memang keadilan dalam hukum ini Hai ya beberapa kali Deni Siregar di Deni Siregar dilaporkan Hai tetapi ii tidak kena-kena juga Hai yaitulah makanya disebut alasannya karena kurang kuat bukti Hai ya mungkin yang melaporkan Hai yang melaporkan Deni Siregar ini apakah betul-betul kurang bukti atau mungkin belum paham bukti yang diminta atau bagaimana kita juga belum tahu Hai tapi sampai sekarang terus bergulir ya dan inilah yang membuat Hai ramai ya netizen masyarakat Hai jadi seakan-akan kalau yang pro pemerintah itu tidak eh apa eh melaksanakan suatu pelanggaran hukum maka tidak diproses Hai namun jika yang mesering mengkritik pemerintah itu melanggar hukum maka cepat diproses ini stigma yang terbangun ini stigma yang terjadi ini stigma pemikiran mayoritas di mitising yang kita lihat ya Hai ini tapi kembali lagi Oh ya semoga dari apara polri bisa menjelaskan di hadapan rakyat Indonesia Hai alasan Deni Siregar tidak bisa diproses hukum kira-kira buktinya yang kurang itu yang seperti apa jadi masyarakat butuh-butuh pemahaman terkait hukum ya terkait bukti-bukti karena tidak seluruh rakyat Indonesia ini paham terkait masalah eh hukum apalagi jangkan membaca mendengar saja mungkin jarang karena apa tidak semua memahami hukum itu sendiri sehingga terjadi pelanggaran maka saran saya kepada apara polri agar ada penyuluhan hukum kepada seluruh rakyat Indonesia sampai tingkat RT sehingga rakyat benar-benar paham terkait apa saja yang melanggar dan hukumannya apa saja ini saja kawan ya kita sambil monitor karena informasinya Deni Siregar tetap dilaporkan itu dan sudah diikuti kalau tidak salah terakhir yang saya baca di media eh ini sudah dilimpahkan kepada Metro Jaya kalau nggak salah ini ya permasalahannya Deni Siregar nih ini saja kawan mungkin ada tambahan atau mungkin ada yang saya lupa ya silahkan diingatkan terkait masalah permasalahan Deni Siregar ini dan pesan saya bagi yang bagi yang ingin menyampaikan pesan melalui kolom channel YouTube ini eh video ini eh saya berpesan tolong jangan atau tolong hindari ya tolong hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian ya merendahkan maupun meremehkan terima kasih kawan tetap semangat salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih